Halo, ini Kelima, seneng banget bisa bikin video lagi Nah, di video kali ini aku bakalan ngebattle-in skincare yaitu sunscreen untuk kulit berminyak dan berjerawat Nah, yang pertama ini ada Skin Aqua UV Moisturizer Milk yang SPF 50PI++ Kemudian yang kedua ini ada Agnes UVT Natural Beige SPF 35PI++ Buat kalian semua yang masih bingung milih sunscreen untuk kulit berjerawat, berminyak, bingung pakai sunscreen jenis apa Kenali dulu yuk Jenis-jenis sunscreen yang bisa kalian pakai supaya tepat pemilihannya Nah, di video kali ini aku bakalan sharing atau ngebattle-in 2 sunscreen yaitu dari Skin Aqua dan juga dari Agnes Kira-kira sunscreen mana ya yang cocok untuk kulitmu Yuk, tonton video aku sampai selesai supaya kalian mendapatkan informasinya jelas dan tidak sepotong-sepotong karena kalau misalnya mendapatkan informasi sepotong mungkin kalian akan salah sanggap Jadi, tonton video aku sampai selesai ya Nah, sebelum ke videonya ini sekarang aku lagi pakai topi-topi bunga-bunga manja gini kalian bisa beli di topi buckethead instagramnya atau di topi.id5 nanti aku bakalan cantumin link pembeliannya di deskripsi box ya Oke, yang pertama dari segi packagingnya untuk yang Skin Aqua packagingnya lebih panjang kalau yang Agnes ini lebih pendek kayak hampir 3 per 4-nya dari Skin Aqua ini Nah, untuk kemasan tutupnya sama botol Uriel apa yang disebutnya pokoknya kayak gini dua-duanya sama Nah, tentunya dengan kemasan yang seperti ini travel-friendly banget sih menurut aku dua-duanya tidak begitu menghabiskan tempat banyak Nah, untuk selanjutnya ini jenis sunscreen apa sih? Tentunya kalian semua pasti udah pada tau kan kalau sunscreen itu ada 2 jenis atau 3 jenis deh yang pertama ada physical sunscreen yang kedua ada chemical sunscreen dan yang ketiga ada hybrid sunscreen nih, kalau yang Agnes ini termasuk ke dalam physical sunscreen kenapa? kita lihat ingredients-nya bareng-bareng yuk Nah, untuk si Agnes ini karena ini physical sunscreen tentunya dia mengandung titanium dioxide dan juga zinc oxide Nah, ini adalah kandungan biasanya kandungan utama yang mencirikan bahwa si produk ini adalah physical sunscreen sedangkan kalau yang skin aqua ini ini termasuk chemical sunscreen akan tetapi di skin aqua ini terdapat kandungan zinc oxide sehingga sunscreen ini bisa dikategorikan sebagai hybrid sunscreen lalu apa sih bedanya physical sunscreen dan chemical sunscreen biasanya physical sunscreen mengandung titanium dioxide dan juga zinc oxide physical sunscreen ini membuat lapisan di kulit muka sehingga membantu atau menjadi tameng sehingga kulit terhindar dari sinar UV kemudian sinar dipantulkan selanjutnya finish pemakaiannya biasanya matte dan juga ada white case-nya jadi di permukaan kulitnya nanti bakalan menjadi kayak tone up gitu loh si kulitnya lebih cerah selanjutnya life iritative dan juga ramah dan friendly ke kulit dan aman pastinya untuk kulit berjerawat nah ini selanjutnya hybrid sunscreen biasanya mengandung physical dan juga chemical sunscreen nah di dalam skin aqua ini mengandung zinc oxide dia itu salah satu bahan utama untuk pembuatan physical sunscreen nah hybrid sunscreen ini karena ini campuran dari chemical dan juga physical tapi kalau yang untuk skin aqua aku masukkan ke dalam chemical sunscreen karena si krimnya ini meresap ke dalam kulit sehingga dapat memfilter sinar UV yang masuk ke dalam kulit ketika dialiskan di kulit sunscreen ini cepat meresap dan terkesan transparan sehingga tidak ada kesan white case-nya nah untuk bahan utamanya kalian bisa lihat di sebelah sini ini adalah bahan utama pembuatan sunscreen yang agnes dan yang di sini adalah bahan utama dari sunscreen skin aqua nah untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca-baca ingredient list-nya di www.incidecorder.com di situ kalian bisa cari tahu lengkap tentang kandungan-kandungan yang ada di kedua sunscreen ini pokoknya rajin baca-baca ya supaya kalian tidak bingung lagi tentang kandungan-kandungan yang ada di dalam sunscreen ini nah sekarang aku mau share gimana sih pengalaman aku ketika memakai skin aqua dan juga acne ini aku berdasarkan pengalaman nyata karena aku telah menggunakan kedua sunscreen ini kulitku merupakan kulit yang gampang berminyak dan juga berjerawat nah untuk sunscreen aku lebih suka yang yang agnes kenapa yang agnes? karena pertama ketika dioleskan ke muka itu tuh nggak bikin menjadi minyak tetapi menjadi matte finish meskipun kalau misalnya disetting lagi pakai bedak itu bahkan lebih matte lagi gitu akan tetapi kalau yang skin aqua yang ini kalau dipakai sama aku itu tuh menjadi berminyak ya di kulit aku jadi kayak hilang minyak mungkin ya dan harus banget diset pakai bedak kalau yang ini nggak diset pakai bedak pun nggak apa-apa ya di kulit aku kalau yang ini kalau nggak diset pakai bedak eh udah berminyak banget di kulit aku oke berdasarkan pengalaman aku dan yang aku rasakan di kulit aku yaitu kulit yang berminyak dan juga berjerawat kelebihan dari agnes adalah yang pertama matte finish di kulit sehingga nggak mesti pakai bedak lagi itu yang pertama yang kedua ini non-alkohol jadi aman buat berjerawat nah selanjutnya apa sih kelebihan dari skin aqua ini? kelebihannya ini alkohol free fragrance dan juga essential oil free lalu apa sih kekurangannya? disini kekurangannya bukan bermaksud aku mau menjelek-jelekan salah satu produk atau produk tersebut maksudnya kekurangan disini adalah mungkin yang harus jadi catatan siapa tahu muka kalian atau kulit kalian sensitif terhadap ingredients tertentu nah seperti yang agnes ini ternyata di ingredients list paling bawah itu masih ada kandungan fragrance emang sih kandungannya paling bawah dua terakhir ini masih ada kandungan fragrance tapi kalau kalian yang nggak apa-apa nggak masalah pakai fragrance ya udah nggak apa-apa nah kalau yang skin aqua ini kekurangannya menurut aku adalah ya satu itu berminyak di kulit ini krisi gitu kayak bikin berat sih nggak cuma nanti kulitku bakalan berminyak terus awal dipakai ini aja berminyak gimana nanti setelah aku pakai beberapa menit beberapa jam ini masih berminyak di kulit aku bahkan setelah dipakaiin bedak lalu beberapa jam kemudian ini tuh berminyak di kulit aku jadi mungkin untuk kalian yang mempunyai kulit kering untuk memakai skin aqua ini ini sangat cocok karena bisa bikin muka kalian jadi lebih glowing oke teman-teman mungkin cukup sekian yang bisa aku share ke kalian tentang penggunaan sunscreen mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat kepada kalian terutama untuk kalian yang mempunyai oily skin atau acne form skin mudah-mudahan ini menjadi reparasi kalian dalam memilih sunscreen nah terima kasih juga yang udah like udah komen dan udah subscribe nantikan di video aku selanjutnya bye-bye